Sepanjang tahun lalu, bisnis apa yang paling mendorong pertumbuhan kinerjakan? Ada tiga di intinya, logistik, semikel, dan petroleum. Apakah masih logistik yang jadi driver utama? Driver utama tahun lalu adalah petroleum. Karena harga petroleum juga meningkat dan volume daripada petroleum juga meningkat. Demikian juga harga kemikel juga meningkat tahun lalu. Jadi petroleum naik kurang lebih 30 persen dan kemikel naik kurang lebih 22 persen tahun lalu. Ini dari sisi pertumbuhannya, kalau dari kontribusinya bisnis kemikel berapa? Relatively sama, berimbang, prorata. Karena yang kita ketahui kebanyakan logistik kemikel dan petroleum. Tapi di sisi lain perseroan juga ekspansi di bisnis baru. Misalnya dengan BP yang baru ditekan tahun lalu. SBPU misalnya. Bisa digambarkan mungkin planningnya pada tahun ini. Jadi sampai dengan hari ini kami telah membuka empat SBPU. Di BSD, di Cibubur, di Jababeka, dan juga hari ini tadi pagi ada peresmian di Bintaro. Dan kami targetkan sampai dengan akhir tahun bisa mencapai antara 20 sampai 30 SBPU. Sepanjang tahun ini Pak? Sepanjang tahun ini. Sampai 30 SBPU? Iya, 20 sampai 30 SBPU. Termasuk yang akan dibuka di Greater Surabaya juga. Untuk titik-titik tersebut mungkin di titik mana saja? Apakah hanya akan tersentralisasi di Jawa atau justru akan keluar dari Pulau Jawa? Saat ini kami menargetkan masih di Pulau Jawa sampai dengan kami mengalami ekonomis of scale sehingga kami akan bertumbuh di luar Jawa. Target kami 10 tahun pertama ini sekitar 350 SBPU. 350 SBPU dalam 10 tahun yang akan datang. Berapa nilai investasinya Pak yang disiapkan untuk SBPU saja ini? Itu tergantung kalau lokasinya kami sewa mungkin ya lebih murah kalau kita harus membeli lahannya mungkin lebih tinggi. Jadi rangenya tergantung daripada lokasi dan tergantung apakah tanahnya kami beli atau kami sewa jangka panjang. Ini kebanyakan di Jawa Pak ya? Karena kalau kami melihat di kinerja perseroan kontribusi bisnis petroleum di luar Jawa itu kan 75 persen. Sementara di Jawa cuma 25 persen. Betul. Bisa dijelaskan Pak Pak Pak. Memang ada perbedaan kalau industri mungkin lebih banyak di luar Jawa karena ada pertambangan, ada perkebunan dan sebagainya. Tetapi kalau untuk BBM non-subsidi atau bensin yang banyak adalah di Jawa karena lebih banyak kendaraan bermotornya dibandingkan dengan luar Jawa. Jadi pompa bensin BP AKR ini adalah pompa bensin yang menjual BBM non-subsidi. Non-subsidi. Dan kalau bicara soal kerjasama dengan BP, kalau tidak salah perseroan pada tahun lalu juga sempat mewacanakan akan menggarap AFTUR itu tadi. Betul. Pada tahun ini apakah akan diseriusi dengan BP ini dan sejauh mana pembicaraannya? Jadi kami telah men-setup joint venture dengan BP untuk AFTUR sekarang dalam tahap persiapan. Ini mungkin lebih tertarik karena sudah masuk ke AFTUR. Apakah juga akan masuk ke bandara? Bandara mungkin Pak? Untuk pengadaan atau supply? Memang rencana kami, kami akan juga masuk ke bandara. Tetapi mungkin awalnya kami akan lebih berkonsentrasi ke Indonesia Timur. Ke Indonesia Timur. Apakah ini terkait karena kita tahu bahwa beberapa bandara bahkan mayoritasi monopoli oleh Pertamina. Apakah nanti ini akan menjadi salah satu kompetitor? Saya percaya bahwa demand daripada AFTUR setiap tahunnya meningkat cukup pesat. Karena kalau kita lihat daripada pertumbuhan penumpang kan setiap tahunnya itu double digit. Sehingga mempunyai ruang untuk pemain baru dan Pertamina pun saya percaya volumenya masih tetap bisa bertumbuh. Karena pertumbuhan yang cukup tinggi akan permintaan AFTUR di Indonesia.